Alhamdulillah, Rabbul Amin, Allahumma, Sula'ala Muhammad, Wa'ala'ali Muhammad Pas lagi kenyang-kenyangnya ini Baik Bapak-Ibu sekalian, kita insya Allah sampai jam 8.15 kira-kira Baik Bapak-Ibu sekalian, yang namanya ekonomi syariah, yang namanya berbisnis menurut syariah itu Apa namanya itu, suasananya itu, emang agak beda sama ekonomi konvensional ataupun berbisnis secara konvensional Agak beda, karena di dalam ekonomi syariah, dalam bisnis yang sesuai syariah, itu bawaannya kita adem, adem, adem Ada 3 hal nih, 3 hal, pokoknya tiap kali pengajian ada 3 hal doang Yang pertama, kalau kita melakukan bisnis secara syariah, yang pertama, kita paham persis Kita paham persis, bahwa rejeki itu urusan Tuhan Namanya juga bisnis bu, namanya juga ekonomi biasa Pokoknya, aduh dah, kadang-kadang yang temen gara-gara bisnis bisa jadi gara-gara temen Waktu itu saya ingin Umar bin Khattop, lalu dia Tuhan Ada yang tahu, saya ingin Umar bin Khattop, itu adalah khulafah Roshidinya berapa? Amirul Mu'minin Umar bin Khattop, waktu itu ingin mengambil kesaksian dari salah seorang yang hadir Apakah engkau mengenal orang ini? Kemudian seorang yang hadir mengatakan, aku mengenalnya dengan baiknya Amirul Mu'minin, kata dia Kemudian Amirul Mu'minin, dia percaya begitu saja Aku mengenalnya, dia orang baik, soleh gitu Kemudian Amirul Mu'minin bertanya, apakah engkau tetangganya yang melihat kegiatan dia dari pagi sore malam? Orang ini menjawab, bukan, aku bukan tetangganya Kemudian Umar bin Khattop bertanya lagi, apakah engkau pernah menjalani perjalanan jauh bersamanya? Kemana kayak gitu, Surabaya, kemana, aku jauh dah beneran Belum pernah Kemudian Amirul Mu'minin Umar bin Khattop bertanya lagi untuk ketiga kalinya Apakah engkau pernah berbisnis dengan dia? Ini berbisnis Belum pernah Ini hadis Imam Bihari Kemudian Umar bin Khattop bertanya lagi Apakah engkau pernah memberinya amanah? Belum pernah juga Kemudian Umar bin Khattop mengatakan Engkau tidak mengenalnya sama sekali Mungkin engkau hanya melihat dia suka sholat di masjid Kalau cuma suka lihat sholat di masjid, maka kita cuma lihat dia lagi soleh aja, bener gak? Belum kenal Kalau dia bukan tetangga kita, kalau tetangga apa kita tahu kelakuan, bener gak? Kalau pernah bisnis kita tahu gimana dia ini, bener gak? Kalau pernah jalan jauh kita tahu kelakuan yang kayak apa, bener gak? Kalau kita pernah kasih amanah kita tahu Kalau belum, belum kenal, kata teman-teman Nah ini masalahnya bisnis Nah ini jadi yang pertama Yang pertama Yang pertama dalam bisnis ini Kita harus yakin sepenuh hati Bahwa rezeki itu gak bakal ketuker Gak bakal pak Kita jualan toko sebelahan Gak bakal ketuker Dan tidak ada makhluk manapun yang dapat mengurangi rezeki kita satu sen pun Gak bisa Dan tidak ada makhluk manapun yang dapat menambah rezeki kita satu sen pun Udah dari sana yang menghidup Nggak usah khawatir Nggak usah khawatir, tenang aja Hidup, tenang aja Nah karena kita hidup, tenang aja Maka kita bisnis jadi tenang, kita tenang Mau ekonomi lagi krisis kek Mau lagi persaingan kata kek Mau kayak begini kek, tenang aja Ada Tuhan yang atur rezeki, ini yang pertama, yang pertama Kalau ini kita kagak pegang, repot dah hidup dah Bener gak? Bener gak? Rahasia Allah Rezeki mah rahasia Allah Ada tiga-tiga rahasia Allah Rezeki Rezeki Apa lagi? Baca 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 langsung dia langsung merudah ke kiri sampai Allah berkata lagi pada dia kedua kalinya ya fulan lepaskanlah kedua tanganmu itu dua kali kalau luar biasa di jinn sebelah sini udah dibacain segala macam gak begitu Allah berkata lagi baca lagi segala macam akhirnya Allah ketiga kalinya bilang sama dia ya fulan lepaskanlah kedua tanganmu itu ini orang luar biasa nih emang angker banget dan ini hutan udah gue bacain segala macam juga kagak buki-buki yang lelah lagi kembali baca lagi segala macam terus dia pegang sama yang bugle banget ketika matahari mulai terbi menjelang subuh dia tengok ke bawah ternyata jarak kakinya sangat dasar cuma segini Allah gak komplit sih kalau komplit kan gue gak capek kira-kira gitu lah yang ingin kita katakan adalah percaya semua Allah bener gak bener ya yakin aja semua Allah terserah deh masuk akal ikutin aja deh kalau Rasulullah Udah kalau ada orang batalin terasasi udah relain aja udah ikhlas udah ikhola ikhola bener ya kalau ada kita dikit ditipu-tipu dikit cincailah bener ya udah udah gak bakal meset gak bakal meset kalau peruang kita dicuri orang maka uang kita yang dicuri orang itu tidak akan mengurangi satu sen pun rejeki kita kalau kita gak percaya kita sakit hati yang nyuri udah pergi kemana-mana dia dosa dia dosa dia dosa bener tapi yang nyuri udah pergi kemana-mana udah hidup lagi biasa kita masih diundong kok capek dikit ngapain let it go gak bakal berkurang rejeki kita yang dicuri gak bakal berkurang diganti sama Allah insya Allah diganti sampai lebih baik kalau kita sabar bener jadi kalau kita ada kehilangan kita dapat sampai Allah berilah ganti dengan yang lebih baik gitu jadi itu kita itu tenang aman bener ya nih bab satu selesai oke ekonomi syariah harus dilandasi dengan keyakinan bahwa rejeki itu urusan Allah udah ditakerahnya pak yang model begini rezeki kayak begini yang model begitu masih gak ditakerahnya gak bakal ketuker hata ente anak kembar aja rejekinya bisa beda-beda bener ya kita berempat pak saya saudara berempat cowok semua orang tua sama rumah sama sekolah sama pendidikan sama ngaji sama rejeki beda-beda bener-bener nah rejeki juga terserah Allah lanturnya kadang-kadang kita tahun ini lagi apes bukan lagi apes tahun ini lagi agak sulit bener gak ntar lapang jadi biasa kita gak tau ada orang yang biasa yang lama bener kayaknya hidupnya susah banget tau-tau pas udah umur sekian tau-tau jadi bener gak orang gitu gak tau-tau jadi kayak raya gak karuah bener gak udah tenang aja lah urusan Allah jadi hidup 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 tertenang hidup hidup tertenang let it go let it go ada Allah yang ngatur bab dua kalau kita udah yakin bahwa ini semua rezeki urusan Allah tugas itu tugas kita ikut dari barokah rezeki itu begitu-begitu aja ente mau cari cara halal ente mau cari cara haram rezekinya segitu rezekinya segitu cara dapetinnya terserah ente mau halal apa mau haram ahli bin nabi talib sini ahli bin nabi talib naik keledai datang ke masjid ah ada anak termaja tanggung lagi duduk-duduk sebelah sana turun dari keledai senyak ali bin nabi talib mengatakan eh fulan tolong jagain keledai aneh ya aneh mau sholat terus terus itu senyak ali bin nabi talib udah niat dalam hati habis sholat mau buka sini anak satu dirham ini anak baik lagi jagain keledai masuk senyak ali sholat habis sholat senyak ali keluar nemuin tubuh muda ternyata pemuda itu udah gak ada keledainya masih ada tapi tali kekang keledainya udah kagak ada sehingga saya ahli bin nabi talib shak di dalam hatinya jangan hanya kan ini pemuda yang dititipin suruh jaga keledai bukannya jaga keledai tapi nyuri tali kekang keledainya sehingga saya ahli bin nabi talib waktunya mengambil seorang sahabat coba yang dibawa satu dina dirham ke pasar saya kok curiga jangan-jangan ini pemuda yang saya dititipin keledai nyuri tali kekang keledai saya coba lu samperin ke pasar jangan-jangan dia lagi jualan benar aja sampai pasar satu orang lagi jualan ah satu dirham satu dirham yang dipilih 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 satu dirham udah dibeli deh sama satu orang balik ke masjid dia bilang apa ya ahli antaswadik ahli antaswadik benar orang itu mencuri dari kakang keledai antaswadik dia jual satu dirham aku beli satu dirham apa kata saya ahli bin nabi talib saya ahli bin nabi talib mengatakan subhanallah anak laki-laki itu memilih rezeki satu dirham yang haram dibandingkan satu dirham yang halam kalau dia sabar beberapa detik aja sabarnya dapatnya berapa dari saya ahli satu dirham dia kagak sabar pakai usaha nyuri jualan di pasar dapatnya berapa satu dirham juga kagak kemana kagak kemana makanya kalau dalam papatah bahasa inggris if you love something let it go if it's come back to you then it is yours if it's not if it won't come back it was never be kalau lo mencetai sesuatu let it go kalau emang dia milik lo di balik kalau kagak balik gak pernah dia secara milik lo gitu aja jadi kita hidup asik kenapa asik kenapa oleh karena itu karena kita fahami bahwa ini semua urusannya urusannya lo yang kita cari keberkahannya dari rejeki yang haram-haram tinggalin aja deh ngapain yang haram-haram hidup lempang aja kita juga masih dapat cobaan udah hidup lempang aja masih dapat cobaan dalam kisah sufi diceritakan caranya Allah negur kita itu macam-macam ada caranya Allah negur kita itu dengan memberikan banyak rejeki kayak kita lagi di bawah nih dalam kisah sufi ada orang nyambit kita dari atas pakai duit kalau dulu duit dari emas bener cetup aja cetup teratur duit di emas ente yang lihat tuh duit emas apa ente yang lihat ke atas ente yang lihat duit emas kan ente pun Alhamdulillah Allah maha baik Allah lempar lagi cetup dua kali ente yang nengok ke atas ente yang amin lagi Alhamdulillah wa syukurillah tiga kali lempar lagi duit emas ente kata nengok ke atas lagi ente kata ingat Allah yang ente lihat ke dunia berada ente yang amin lagi Alhamdulillah wa syukurillah pegiliran Allah lemparin pakai batu kerikil dikit bagaimana dalam sebuah hadis kudsi Rasulullah SAW mengatakan Allah berfirman siapa-siapa yang selalu meningat aku aku akan selalu meningat dalam semua kegiatan dalam semua kegiatan libatkan Allah termasuk dalam bisnis termasuk dalam ekonomi libatkan Allah dalam Al-Baqarah 152 Allah mengatakan fazukuruni azukurkum ingatlah aku kata Allah maka aku akan mengingat kalian jangan kita kayak orang ini bipolar gitu giliran masjid aja halim banget jadi orang bener gak giliran bisnis Allah bener gak sikat sana sikat sini jangan ngapain fazukuruni azukurkum selalu ribatkan Allah dalam setiap kegiatan termasuk bisnis termasuk ekonomi bahwa kita dalam bisnis ekonomi ada salah-salah sini biasa itu namanya juga manusia bener ada aja itu makanya saya saya tahu gak salah-salah sebabnya ngapain kalau saya curamah suka bagi-bagi itu karena dulu saya sangat bingung menghitung zakat saya saya gak tahu saya dapat berapa gak tahu berapa pendapat saya kagak jelas kadang-kadang ada duit masuk ada orang transfer yang dari ceramah sono katanya sini INITU dape duit gak jelas in touch zakatnya bingung karena duit begitu dududududu kalau ibu bapak sangka seorang yang duitnya banyak itu kagak ada duit itu n elkaar cm nah usah hal iki kita joint hidup, benar gak? daripada lu pakai selang taruh di rumah lu tampung, benar gak? airnya busuk, jadi tempat nyamuk, benar? cerita apa? cerita apa? cerita apa? ingatlah aku, kata Allah maka aku akan mengingatmu libatkan Allah dalam setiap kegiatan kita ngapain juga dah, libatin aja Allah dah naik mobil, baca doa bismillahirrahmanirrahim belajar, baca mau makan, ingat Allah kalau aku lupa, Rasulullah SAW mau hajarin apa? kalau aku lagi makan, tapi lupa baca bismillah bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim iya benar, tapi sayang kita menghubungan suami istri aja kita libatkan Allah, benar ya? mau masuk WSI, libatkan Allah semua kegiatan libatkan Allah benar gak? benar gak? kemarin ini tanggal 18 kemarin saya kan bentar lagi ngawinan anak tanggal 26 yang cewek jadi kemarin pengajian pengajian pra-pernikahan nah itu karena itu melibatkan Allah mau ngawinan anak aja kita libatkan Allah benar gak? ini jam sekarang ini jam 10 di hutan makam pengajian lagi nih yang buat pengantin akhirnya jadi bentar lagi makanya saya kabur bentar lagi oh ini mau ngawinan lagi eh bok nomor 2 fazkuruni azkurukum ekonomi syariah ekonomi islam adalah ekonomi yang selalu melibatkan Allah dalam kegiatan itu ini ini nih bos gue nih bos gue di iwanya nih kita ada buahnya kalau bos berarti yang bagian bayar kita bayar yang gak terbeli nomor 2 fazkuruni azkurukum nomor 1 nomor 1 udah terserah Allah dah lu percaya aja sama Allah bener gak? apa juga Allah bilang ikuti nomor 2 selalu ribatkan Allah dalam semua kegiatan kita nomor 3 dalam kita berbisnis jadi dalam buku World of Nations itu adalah bapak ilmu ekonomi namanya si Adam Smith orang Inggris dia ahli ekonomi dah bapaknya ekonomi dia yang pertama kali nulis buku tentang ekonomi dah dia nulis di bukunya tuh dia tulis di bukunya dia bilang apa? ekonomi yang maju pada saat itu pada saat dia nulis buku nih tahun 1776 bukunya ekonomi yang maju pada saat itu adalah ekonomi orang-orang Arab yang dipimpin oleh Muhammad dan Fulafa Urshidi ini kitabnya Adam Smith dia tulis gitu kenapa bisa sukses? Adam Smith menyimpulkan kesuksesan ekonomi orang-orang Arab itu karena dua hal pertama karena kemurah hatian mereka dan karena keramah tamahan mereka setiap kali para pedagang Arab ini datang ke sebuah kota dia akan undang semua orang yang ada di pinggir jalan untuk makan bersama memulai makannya dengan bacaan basmala dan mengakhiri makannya dengan bacaan hamdala jadi kita kalau bisnis kalau ekonomi itu kita murah hati aja murah hati ramah tamah sopan santun gitu loh jangan yang jangan yang anu ngotot-ngototan gitu jangan kita ada proyek sama sebuah bank lah harusnya proyeknya selesai Desember tapi dia minta adain dong tambahin 3 bulan cincay gitu aja cincay dia minta tambahin cincay gitu aja cincay kan gak semua transaksi itu harus untung ngerti gak bisa aja ya udah kita anggap aja nolong bener gak karena Allah bisa kasih rejeki dari mana aja bener gak kita gak mesti dari dia rejeki bener gak udah gampangin aja hidup bener gak kalau gak dapet duit dapet trader-nya Allah kan gitu deh nah kalau dapet trader-nya Allah duit dapet ya gitu ketiga cara mikir jadi yang ketiga dalam ekonomi syariah dalam ekonomi islam itu kita berlapang-lapang dada aja gak bakal leset lah arti gak arti gak bahkan ketika kita minjemin duit ke orang kemudian orang itu gak bisa bayar dalam Al-Quran disebutkan nah ini kalau bisa cepet susah ya susah cepet kalau ada orang mutan ke kita dia belum bayar-bayar juga maka Allah mengatakan dalam surat al-Baqarah bada'a'uzbillahimna syaitan lajim wa'inkana zuhqus rotin pilihan bergerak gak ada kalau ada cepat ini kalau pilihan bergerak baca ma'inkana lewat selesai lewat selesai kalau artinya kalau artinya nantinya artinya gue ocak kalau artinya kalau kita kita sekarang kalau ada orang besar sama kita tadi gue joket duit belum sih tadi gue joket ma'inkana zuhqus rotin fa'na ziratun ilah ma'isaruh apabila ada orang yang berhutang beramun yang gak bisa bayar kasih kelongaran waktu ilah ma'isaruh udah kapan bisa bayar-bayar ini lah bener ya wa'antasoddaku dia udah bercuit lah gak boleh disini sebelahnya bagi asyik gitu cerahnya gak jadi gak jadi gak jadi cek perah wa'antasoddaku dan apabila aku sedekahkan itu lebih baik bagimu daripada kita disini gerundel gak bayar gak bayar dituntut neraka dituntut neraka nanti kita mau di neraka nanti kita mau di akhir itu sibuk pakai air pakai hari wah pening otak kita gak bisa lepas bahwa dia mutang-mutang-mutang bener gak gak move on men ngapain iya kan kita suruh bayar bener gak tapi kita tenang aja ingat bab satu tidak ada satu makhluk pun yang dapat mengurangi rejeki kita bener gak dan tidak ada satu makhluk pun yang dapat menambahkan rejeki kita gak bisa men bab satu yakin 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 oke pagi boleh pagi boleh pagi boleh kan tadi udah bilang inilah maisharo pagi terus pagi terus pagi terus bener gak wantasod dakuh dan lebih apabila engkau sedekatkan lebih baik bagimu bener gak dari pagi dah kita nagih nagih duitnya gak balik-balik ke dokter naik engkau sebener gak darah tinggi gila ini minum bener gak jadi bab tiga bab satu masih ingin tadi percayaan rejeki usaha Tuhan nomor dua selalu dibantikan Allah dalam segi kegiatan nomor tiga entengin aja entengin aja usaha Tuhan ramah tamah murah hati bener gak waktu itu sahabat di waktu sampai Madinah kalau muslimin jualan lapor ke Rasul ya Rasulullah kita jualan untungnya dikit orang Yahudi jualan untungnya gede Rasul kaget bagaimana cara jualannya kok bisa begitu karena kami mengikuti cara mau berjualan ya Rasulullah Rasulullah kaget kok bisa begitu bener orang Yahudi itu ngurangin timbangan makanya untungnya gede satu kilo dikasih sembilan orang bener gak kami gak ngurangin timbangan satu kilo yang jual satu kilo makanya untungnya kecil pada sahabat ini Rasul bilang cara kalian berdagang salah mau kau beritahu bagaimana cara berdagang yang benar kata Rasul kalau yang di jualan jangan dikurangin dilebihin kalau zaman saya dulu kecil di rumah saya di Menteng Masya Allah kan orang jualan daging bukan seperti sekarang beli di supermarket pakai sepeda pakai sepeda itu kalau jualan biasanya itu satu kilo gitu kan terus diambilnya biar hangat gitu biar hangat orang menjualan kacang goreng kacang rebus cekruk biar hangat jualan duku udah ditimbang-timbang biar hangat ditambahin jangan dikurangin udah ini sahabat kayak gak banyak cincok lagi dia pulang dilakuin dilakuin apa yang Rasul bilang gak berapa lama dalam tempoh dua tahun ekonomi Madinah yang tadinya didominasi oleh orang-orang Yahudi kalah sama ekonominya umat Islam apa rasanya dua pertama orang ngomong dari mulut ke mulut kalau berlain tempat orang Islam aja satu kilonya berat orang-orang Yahudi satu kilonya enteng kalau tempat orang Islam aja satu kilonya banyak kalau tempat orang Yahudi satu kilonya dekin dekin kalau tadi bedanya gak begitu kelihatan sembilan sampai satu kilo begitu ditambahin jadi bedanya jelas bener ya rahasia kedua apa rahasia kedua tiap kali jualan dia sodakoh bener ya tambahin 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 tiap kali dia jualan dia sodakoh sodakoh ini undang barokahnya Allah tahu gak jadi kalau kita di kantor Rasulullah SAW pernah bersabda innamah yung suruna watun suruna bidru afaikum sesungguhnya pertolongan Allah yang datang padamu sesungguhnya rezeki Allah yang diberikan padamu disebabkan karena orang-orang lemah di sekitar kita kalau bisnis itu orang-orang lemah perhatiin akhlak kita itu bukan karena kita baik sama atasan cuma biasa biar itu yang pangkat bener gak akhlak kita itu pada orang lemah bagaimana kita memperlukan orang lemah itu itu akhlak itu bener gak jadi kalau ada orang-orang lemah di kantor kita orang pego itu jangan langsung pecat gitu jangan itu titipan Allah buat kita ini lurusin ini orang yang agak lemah lurusin bener gak bener gak Allah kita kira-kira gitu Allah bilang itu lurusin nanti ntar rezekinya melewati dulu kira-kira gitu bener binu'afa'ikum jadi rezeki kita itu pertolongan Allah kepada kita itu itu karena orang-orang lemah yang kita piara di sekitar itu nah jadi keramah tamahan kemurah hatian ini akan mengundang barukahnya Allah karena kita terima cerita tiap kali jualan sudah sedekat tiap kali jualan sudah sedekat bapak ibu sekalian kita akhiri sampai disini aja mau panjang lagi sih duitnya masih banyak tapi karena ada acara diundang besan bu calon besan kan kita gak enak dari calon besannya baru 6 tahun lagi kita mau kirimin kue dia gak bisa makan manis jadi kita pening jadi siapa bener masa kita kasih bener sayur apa yang namanya payu-payu itu namanya pare kan nanti udah punya sopan bener masa hadiah ulang tahun pare lagi mikir-mikirnya apa hadiah ulang tahun di mana nanya ayo berada apa apakah kalau kita usaha lebih juga akan berubah rezekinya apakah kalau kita tidak usaha juga akan berubah juga gimana usaha harus kan kita nyedok air di sungai kalau kalau kita nyedok airnya gak dapat terus jeki kan air terus jeki itu kayak air kalau kita nyedok aja gitu kalau kita nyedok tidak bisa makanya rasulullah sebal sama ada orang kerjaannya itu terus di besit rasulullah nanya lalu bagaimana cara cari makannya diantrein sama saudara buah saudaranya lebih banyak makanan yang terus bukan kayak begini Umar bin Khotok dateng ada orang dari pagi sampai sore di mesin doa-doa kerja kata Umar bin Khotok kak angga kan rezekinya bersama Allah lusaka bakal ada hujan masih itu bener kita doa-doa dateng siapa siapa namanya siapa namanya istri Nabi Ibrahim yang lari tujuh kali mundar mandir siapa siapa nama istri siapa nama istri Nabi Ibrahim satu lagi ya juga boleh ini di sini men emang dia insinyur biologi emang dia tukang alis sumur bor kaga peralatan tidak punya ilmu juga tidak punya dia lari dari sofa ke Marwah nyari air kayak ketemu lari lagi dari Marwah ke sofa coba tempat lewat yang tadi juga habis itu lari lagi kisah kalau di sinetron lari 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 saya ibu-ibu pernah kehilangan ini kelupaan kunci udah dicari muter-muter cari lagi tapi buka buka lagi buka lagi buka lagi bener gak itu sebabnya kata Allah inna sofa dia terus inna sofa wal marwata min itu sebabnya Allah mengatakan inna sofa wal marwata min sa'airillah sungguh di daerah antara sofa dan marwah itu ada tanda-tanda kebesaran Allah kalau kita kesantren diajarin barokah filharokah keberkahan itu pada usaha yang sampai siapa lari hajar bener gak yang dapetin airnya siapa ismail ismail yang sampai lari hajar yang dapetin ayah ismail sakit hati gak sakit hati gak little-little tumis ini not up kira-kira bener nunggu yang capek yang dapetin bener ya tapi itu yang diajarin Allah kepada kita bener gak kita usaha aja dar kita tenang aja gak usah pikirin harus usaha harus usaha harus usaha harus terdah harus pinter lakukan yang terbaik usaha habis-habis lah Siti Hajar aja usaha dia S1 enggak S2 enggak Siti Hajar pengalaman konsultan enggak geologika enggak bener gak always give your best and the best will come back to you because life is like a mirror if you do good things the good things will come back to you if you do bad things the bad things will come back to you bener gak bener gak atau yang dalam suratul rahman Allah mengatakan hal jazaul ihsan yang mana nih ibu bagi hebat serbihnya ibu bagi hebat serbihnya nunggu sampai yang cepetan keluar yang gue ucapkan gak mau anak-anak beliau hal jazaul ihsan illal ihsan dan tidak ada satu kebaikan pun yang kita lakukan kecuali Allah akan balas dengan kebaikan pula bener udah dah tenang aja hidup dah kalau gue kita capek dokter mah biasanya ngasih obat bener gak tapi yang ngerasain sakit siapa kita kita sakit kenapa karena kita gak jalanin di tiga hal bener gak kita gak yakin bahwa orang gak bisa meragin retukin kita bener gak jadi komen ya Allah berikan gak azam yang setara kepada orang yang terakhir mana ambil uangku itu wah kita doanya doanya Allah gak bisa diajarin men Allah udah tau bener bener abis itu kita gak libatkan Allah dalam kegiatan kegiatan kita abis itu kita segala macemnya aduh ribet berapa ngerah itu biasa begitu anak kantor saya begitu ada yang berkapan jalan tiga bulan berarti charge lagi ada yang berkapan jalan tiga bulan lu charge lagi berapa 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 silah tolongin aja dia mau bayar berapa berapa meneset tapi harus usaha kalau usaha harus bener kalau gak usah gak bisa pak yang nambah rezeki kita dua pertama banyak sodakoh kedua banyak silahat rahim itu nambah rezeki rezeki itu bukan dari usaha kita rezeki itu dari kemurahan hatinya Allah kepada kita yang nambah rezeki kita dua banyak sodakoh kedua silahat rahim orang tua orang tua udah jelas udah kita jalanin aja juga jalanin hidup aja dah bismillah bismillah tanya kalau boleh gak sabar ya bagaimana untuk meningkatkan lindung yang mulai di waktu yang artinya kita tahu bahwa Allah yang kita dalam masyarakat kita bisa menerima kalau musibah malah yang lagi ceritanya kalau musibah itu namanya watabassobil hak watabassobil sober biar kata yang kayak apa juga imannya kalau musibah maceprok itu perlunya teman sabar 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 watabassobil hat kalau lagi musibah kalau lagi musibah itu kayak begitu emang perlunya watabassobil biar kita orang ini juga jepuk-jepuk lah tapi kalau dari ilmu yakin menjadi hak yakin itu harus dijalani kalau kita gak pernah jalanin gak pernah bisa percaya saya dulu di Boston dapat beasiswa harusnya uang itu seribu dolar cuma hidup buat satu orang tapi ngapain seorang bener gak di Boston kalau udah summer itu pening bu pening kalau summer udah udahlah bukunya ekonomi banyak persamaan matematika bahasa inggris lagi bener gak gini aja gak ada gangguan susah artinya dari depan kita cewek kakinya ngangkat kita kenyang susah hidup susah ini kampus situ apartemen saya ini park tempat gede gitu apa namanya faktur taman gede gitu bener gak lah kalau mau selamat kan nyusurin taman seno gitu caranya bener ya karena sini kan orang sunbat sih bener ya orang jemur bener ya kita kan agak repot jalanin jauh-jauh gitu bener ya jadi kita lempeng bener ya duduk dudukkan lah matamu kan seno besok lagi dudukkan lah kita mau berhubung orang yang tidur jadi kapil kalau kita kan duduk gini karena hidup kita susah bener ya mau apa itu yaudah saya dateng dah anak bini seribu dolar buat berempat ya kagak cukup hidup bener lah kalau udah kagak cukup itu gimana ilmunya kalau udah tinggal seratus dolar seratus dolar kirim aja sekalian ke Jakarta buat ibu gitu dah pengen tau bagaimana mati gak gue nih kalau kirim itu aja sedekahin sama wakilnya Tuhan di dunia namanya orang tua gitu aja kira-kira gitu gak mati juga hidup juga lulus juga bener ini sekarang saya mau ngawin anak emang ngawin anak sekarang murah pak cukup 500 juta ngawin anak gak cukup artinya mahal lah ngawin anak tergantung berapa ini undang berapa mati segalanya mahal bu mahal ya kita 50-50 ya sama keluarga oke 50-50 ya tenang kan anak anak pokoknya tahu ya bapaknya adik duit oke 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 pas udah mempasti bayar kan 50-50 sudah suruh dulu aja bayar kan kita 50-50 kan gak 50-50 kan gak 50-50 kan gak 50-50 bisa di luar kita belakang bener ya ayah bayar december aja oke 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 pas december duitnya lemah ditugas which is 100 juta 500 juta 500 juta pas malas duit itu belum setelah technical mitik ada lagi tambah-tambah ada aja pinter aja ini kurang supaya lebih bagus supaya lebih bagus iya gak ada duit gak ada duit gak ada duit asli ini disebarin malu gak ada duit men bagaimana coba iya jadi tanggal ini ya 26 desember datang oke oke insyaallah arifinnya gak ada tapi lu kayak cerita orang sufi aja bener gak kalau aku suruh lupasin tangan lu lu lepasin aja bener gak kita lihat apa kejadiannya bener gak 26 kan pas setelah natan bisa mundur dikit gak enggak ya 26 oke 26 eh somehow kan Allah maha kaya al-lawani al-mubani bener ada duit masuk 263 juta out of nowhere bener gak bener gak kasih ke anak beres dan itu meeting naik lagi 200 juta 200 juta ini bagi 2 ayah semua yang nanggu kan ayah yang iya waktu Daniel minggu oke harus pake ini bu katanya harus pake trompet karena lagunya gitu jadi harus trompet pakai satu aja enggak harus tiga dalam trompet trombon apa gitu saudara ini macam-macam anak muda kabin bener ya kalau dulu saya pake talian tolong gak ada duit lagi bener gak bagaimana juga oke insyaallah kapan di lain hamina 7 ya hamina 7 hari minggu hari ini hari ini hari ini hari ini datelain mana bisa hari minggu transfer duit segitu bank gak buka aku bilang hari Senin aja nak aku bilang lah Senin coba aku nenggu ya hari Jumat ya katanya hari Jumat ya matanya 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 Jumat kemarin bayang men lu benar sebenar gak benar gak lu percaya sama Allah lama-lama kita jadi yakin benar gak dengan umur ibu-ibu yang udah agak cukup kita kan udah nyalamin itu bener gak segala macam kadang gak punya duit hidup juga lewat juga kan this too this too shampas gitu bahasa Inggris benar gak badanya pas berlalu asal lu yakin karena Allah bilang kalau dikasih sekarang abis liakan benar gak ntar pas udah mepet berbukasi gitu kira-kira benar gak cuman tapi sekali dua kali tiga kali kalau udah terjadi kita jadi yakin itu benar ya bapak ibu sekalian saya harus selesai sampai sini kita mari pas pas mada astaghfirullah azim astaghfirullah azim alladzi la ilaha illaha wal hayyul qullum wa tobu ilih min jami ma'asi wa zunub wa la huwda wa la kubata illahi billahi il al- azim rabbna fir lana zunubana wa tumalaina innaka antat tawab rahim ya allah ya aziz ya guffat ya allah ya rahman ya rahim ya wasi al- maghfirah bi rahmatika ya rahman rahim rahmini Allah 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 inna kufun karim tahib al- affa fa afu anna ya karim Allah ma inna nasal k Allah Al-Fatihah Al-Fatihah